Ada yang menarik di Yayasan Baitulmal Masjid Munzalan, di Jalan Sungai Raya, Kabupaten Kubur Raya. Mereka menjual beras pulen dengan harga murah. Beras yang biasanya dijual Rp17.000 hingga Rp23.000 per kilo, di masjid ini hanya dijual Rp15.500. Hasil penjualan beras tersebut disumbangkan pada penghafal Al-Quran dan anak yatim piyatu. Selain itu juga digunakan untuk membiayai kiyaitan dakwah. Ini tersebut muncul satu tahun yang lalu. Tahun ini pihak masjid mendatangkan 45 ton beras dari Delanggu Solo. Dalam beberapa hari saja sudah terjual 12 ton beras. Selain untuk dikonsumsi, beras ini juga dapat dibeli untuk disumbangkan kembali. Itu bagus banget, itu bisa diaplikasikan sama semua orang. Maksudnya kita ini kan beli beras untuk kepentingan kita. Tapi di balik itu kita juga bantu orang lain untuk juga makan beras yang sama di pondok-pondok lewat gerakan infak beras. Jadi selain kita enak makannya, kita juga dapat pahalanya. Misi lain dari program ini adalah untuk membantu pesantren dan panti asuhan. Dengan harapan santri dan anak asuh panti dapat menikmati beras dengan kualitas lebih baik. Kita ingin masih bahwa santri itu mendapatkan infak yang terbaik, beras yang terbaik untuk mereka konsumsi. Nah, ide ini bermuncul ketika waktu, karena beras yang kita beli dari sini itu tahun semakin naik gitu bang. Tahun semakin naik dan kebutuhan untuk penggunaan beras santri, pondok penghapal Quran dan juga anak yatim itu tahun juga semakin tinggi gitu. Dalam waktu dekat, pihak yayasan akan menyalurkan hasil penjualan beras ke beberapa panti yatim piatu dan para Hafiz Al-Quran di Kalimantan Barat.